Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali Leslar TV akan mengupdate berita-berita terbaru seputar Leski Kejora dan Leski Bilar Apa saja informasinya? Simak videonya sampai habis Pertama yaitu untuk lagu Leski yang berjudul Sekali Seumur Hidup, ini hampir mencapai 48 juta ya Ayo kita gas lagi nih ya, sebentar lagi nih, sudah 47 juta nih ya Kabar pertama datang dari akun instastory-nya Vivo BNS, yang mana pesannya mengatakan BBL lagi belajar jalan nih ya Wah makin pinter aja nih ya BBL, oke mudah-mudahan cepat bisa jalan ya Nah sehat selalu buat BBL, masya Allah nih ya, makin pinter makin ganteng aja ya Pastinya warga Konoha makin gemes pokoknya Selanjutnya ini ada screenshot postingan yang mengatakan dari Sri Sulastri Katanya biasanya Bapak Bilar suka digendong kalau mau turun Ini terkait soal Adelesti Kejor kemarin naik speed food ya, oke Nah disitu ternyata ya, banyak yang netting yang berkomentar negatif Kenapa Bang Bilar nggak gendong katanya begitu Ternyata ini ya, pernyataan dari salah satu fans yang mengatakan begini Di sini bisa dilihat dan didengar Bilar bilang Ntar mas kalau dia mau naruh yang dibawa di tangannya dulu Tapi nggak jadi, balik lagi ke Lesti karena dia tidak ingin istrinya dipegang atau digendong sama bapak-bapak itu Jadi yang berpikir seusun terlalu bodoh jadi orang Kenapa segitunya orang-orang yang benci Lestar terutama benci Bilar katanya ya Kemana hati dan pikiran kalian ya, selalu fitnah mereka katanya Semoga Allah SWT melindungi kalian bertiga ya, semangat terus ya Oke buat Lestar, bahagia selalu buat Lestar kembali Ada komentar lagi yang mengatakan katanya Kalau yang sudah punya hati jelek mas, meskipun kita tidak berbuat apa Saja tetap aja salah, tapi biarkan saja mereka bicara Apa saja, berarti kita tahu mana orang yang punya ilmu sama yang bodoh Kata Superwati Eti yang menulis pesan seperti itu Selanjutnya juga dalam instastory-nya Bibo BNS Ya mana mengatakan katanya Akhirnya BBL dan Dedek Lesti nyobain makan katanya tuh ya Di sini ya posting ini lagi-lagi ya Jadi bahan apa ya Dari bahan negatif dari para haters ya Kenapa BBL tidak foto bertiga katanya begitu Nah di sini ada jelas-jelas dari Bibo BNS mengatakan Rizky Bilar tidak ikutan foto karena lagi sakit tuh ya Sudah terjawabkan ya yang mengatakan soal mana Bilar katanya Bilar kelunyuran dan sebagainya itu ya sudah jawab Bahkan di situ dari Bibo BNS mengatakan katanya Nggak usah ditutup-tutupin kalau nggak ada Bilar Iya mah, nggak usah katanya Tuh ternyata langsung tuh di foto bertiga Ada kan Bang Bilarnya di sampingnya Dari Lesti sama Abang L ya Yang mana di situ kata Bibo BNS mengatakan Ini orang pada Ini orang-orang pada kenapa sih katanya Tanamkan saja sifat kebencian di dalam hati kalian Kelak akan kalian tuai sendiri Tuh bener banget ya Wah ini pahalanya langsung ngalir ya sama Lest Larni ya Ada juga komen toastingnya dari akun Instagram Lesti Al Fatih mengatakan Mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya Foto yang Bunda Lesti sama Abang Fatih Cuma foto berdua disana satu tempat makan yang ada di Bali Kalau yang belum lihat bisa dicek lagi postingan Mimin Katanya ternyata waktu Bunda Lesti dan Abang Fatih foto cuma berdua itu Ada beberapa komentar negatif tentang Bilar Salah satunya ada yang bilang katanya Si Bilar itu kemana ya ngeluyur kemana Kok gak ikut foto-fotonya cuma berdua aja Alhamdulillah ada orang yang baik hati langsung kasih bukti Ya dikasih bukti kalau disitu juga ada Bilar Jadi yang merasa sudah berperasaan gak buruk Mendingan ke laut aja Katanya gitu ya Oke Yang jelas ya Oke disini Kita doakan hanya Bilar Katanya lagi-lagi sakit Semoga cepat sembuh ya Amin Itu saja yang dapat Bilar menkabarkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati